Pencapaian vaksinasi di Lampung Barat hingga Rabu siang baru mencapai 41 persen. Jumlah tersebut terbilang masih rendah mengingat target vaksinasi harus selesai pada akhir tahun ini dan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan lagi. Salah satu faktor terlambatnya pencapaian vaksinasi di Lampung Barat akibat banyaknya lokasi yang sulit diakses mobil untuk membawa vaksin. Bakal untuk mendongkrak pencapaian vaksinasi, DPRD Lampung Barat meminta Dinas Kesehatan agar lebih banyak membuka gerai vaksinasi. DPRD juga berjanji akan mengawasi kinerja pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Untuk meninjau kegiatan daripada kecamatan Ipun Pekon, karena itu salah satu daripada Mitra Kami, struktur-struktur yang ada di Pekon, bekerjasama dengan DPMP, Kabupaten Lampung Barat. Salah satu itu yang kami telah lakukan agar Kabupaten Lampung Barat ini tercapai seperti semuanya, Lampung Barat hebat, itu kita mulai dari Pekon. Selain membuka sebanyak-banyaknya gerai vaksin, DPRD bersama Dinas Kesehatan terus mencari cara menambah stok vaksin untuk masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil atau terisolir. Upayanya untuk mendongkar ya, kita bekerjasama dalam hal ini dengan dinas terkait, kita selalu berbicara dengan dinas terkait untuk segera kecukupan vaksin untuk Kabupaten Lampung Barat ini segera dipenuhi untuk tercapainya Lampung Barat bebas coronavirus. Sampai hari ini, masyarakat Lampung Barat sudah di atas 40% tervaksinasi. Kemudian tidak ada satu kejadian pun, nyaris tidak ada kejadian pun penularan COVID-19 ini yang dimulai dari kluster pendidikan. Artinya ini yang kami kampanye kan Komisi 3 sampai kan ke tengah-tengah masyarakat bekerjasama dengan mitra kami dan Alhamdulillah ini membuahkan hasil. Pemerintah juga diminta fokus menggencot vaksinasi dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Ros Sandi melaporkan dari Lampung Barat. Membasuki puncak musim hujan sejumlah daerah di Kabupaten Tulang Bawang beresiko dilanda bencana banjir dan angin puting beliung. Pembetaan bencana ini dikatakan oleh Kepala BPPD Tulang Bawang, Kennedy, pada Rabu Siang. Dari 15 kecamatan di Tulang Bawang, 8 kecamatan diantaranya berpotensi rawan bencana banjir yang di kecamatan Menggala dan Teteladas, Gedung Meneng, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, Gedung Aji Baru, Rawapitu, dan Gedung Aji. Sementara sebagian lainnya rawan bencana angin puting beliung. Itu sudah kami peringatkan semua kecamatan sesuai dengan pembawaan dari BMKG dari 10 kecamatan itu, itu yang termasuk rawan banjir. Nah, khusus Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan itu banjir rok, karena dipengaruhi dari pasang ke tinggi. Sekarang ini masih ada kejadian. Pihak BPPD melakukan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah peralatan untuk penyelamatan atau evakuasi pada korban bencana. Tanda-tanda banjir juga terdeteksi, mulai meningginya debit air di sungai Wai Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Ada pahlawan untuk negara, ada juga pahlawan untuk keluarga. Sudirin adalah salah satu pahlawan bagi keluarganya. Setiap paginya, pria warga desa Purwajaya kecamatan Banjarbargo Tulang Bawang ini memiliki tugas berat yang dimengatarkan air bersih kepada para pelangkannya, yakni para pedagang makanan dan pedagang ikan yang berjualan di pasar banjar agung. Air dalam jerigen tersebut diangkutnya ke pasar dengan gerobak. Jerigen berat tersebut kemudian dipikul ke tempat-tempat pelangkannya sebab gerobaknya tidak bisa masuk sampai ke tempat tujuan. Air bersih dijual sudirin Rp. 1.000 per jerigen isi 20 liter. Air tersebut dibelinya Rp. 300 per jerigen. Dengan hari pahlawan tetap semangat ya. Alhamdulillah, insya Allah, supaya kacangnya tidak putih di tekan, badannya kacangnya sakit, akan merasakan, apa itu, ya gini lah namanya, seterusnya rebutin, seperti itu. Kacang sehat, dia tidak sehat-sehat, nanti karena kuat, karena nekat. Menurut saya hebat sih, untuk menahpahi keluarganya, dia rela menjadi tulang punggung setiap hari, menarik gerobak, dengan susah payah dari gelap hingga gelap. Jadi, termasuk sebagai pahlawan keluarganya. Dalam sehari, Sudirin mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 50.000. Meski terbilang jauh dari kata cukup, namun Sudirin mengaku bangga bisa menafkahi keluarganya dengan rezeki halal dari kerja keras tersebut. Lelahnya pun terbayarkan oleh senyuman sang istri yang ikhlas menerima uang dari hasil kerjanya. Mustakim melaporkan, dari Tulang Bawang. Terima kasih. Terima kasih.